khud yaminan khud yaminan an sabihin nakibinan wa taqillaha ta'ala amma qalil mulfitinan baca Quran satu khataman saya hadiahkan untuk suri HNO Jawa Timur nanti kan suri hanya senyum terus lah kita ini kalau ada ulama tidak setuju malah digunjing itu kiyai itu sengak sama dakwah kok sengak lah memang kamu mungkin baunya gak enak maka dia sengak kasih hadiah fatihah bacakan Quran bacakan suhat ikhlas kita sodakoh dengan niat supaya pahalanya Allah berikan pada para ulama nanti kan para ulama itu jadi senyum orang dakwah itu kok ada nurnya wajahnya itu melihat itu seneng kalau orang dakwah itu hatinya sudah ada benih-benih tidak suka sama ulama itu baru melihat ulama sudah sumpah pakai jubah juga katanya pakai basi kleru pakai basi koko kleru lagi pakai kopiah putih katanya tidak patut tidak pantas baru sholat tiga hari kopiahnya kopiah haji katanya pokoknya ada aja salahnya itu tapi ketika hati kita ini ada kesintaan pada para ulama yang salah-salah itu loh bener aja semua itu ada jamaah tahun 83 namanya Abdus Sabur datang kesini ke ayah saya orang Pakistan jalan kaki ketemu ayah saya ya orang Pakistan itu kan kalau duduk itu saya nanya duduknya begini di kursi ini kan kurang ajar namanya kalau di Jawa itu tapi ayah saya itu malah masya Allah orang ini betul-betul orang ikhlas dia gak peduli orang ini mesti bangsawali ini datang kesini lo kan aneh tuh nih jadi yang tidak pantas pun kalau hati itu ada kecintaan orang itu makbul di sisi Allah itu makbul yang tidak pantas pun loh bangsawali ini katanya ayah saya itu dikasih makan oleh ayah saya itu dikasih makan itu dia itu tambah-tambah aja ini makannya itu banyak sekali orang eh halas ini katanya saya gak sungkan-sungkan katanya jadi semulaikan Allah Ta'ala ini boleh kita renungi jadi kalau suasana kecintaan itu ada itu yang salah-salah pun jadi tidak salah tapi kalau suasana itu tidak ada suasana kasih sayang kecintaan itu gak ada yang bener pun jadi salah pakai surban yang ini sunnah nabi di kitab semua ada juga itu kitabnya para ulama itu tapi gak tahu ini sebabnya apa kita datang ah sombong anak kemarin sore pakai serban-serban segala pakai jubah salah lagi kalau kita sholat panjang ah pura-pura aja biasanya gak sholat kok itu pura-pura aja pakai jinggot teroris ini udah pokoknya gak ada yang bener semua salah semua makan dinampan ini orang zaman kuno padahal semua kia itu makannya dinampan dulunya tapi ada orang yang dinampan kita disalahkan lagi apa makan dinampan kenapa gak dipiring katanya pakai sendok tambah lagi gak pakai sendok kotor katanya pokoknya salah KB tapi kalau sudah ada kasih sayang oh nanti ya maklum mengbaru belajar agama sudah bagus begitu karena ada kasih sayang maka buatlah suasana kasih sayang ini tapi dari hati bukan basah-basi dari hati dari hati mengperintah Allah kita untuk mencintai para ulama itu begitu mulianya para ulama itu di sisi Rasulullah s.a.w. sehingga sehingga nabi mengatakan para ulama itu warisnya para nabi supaya kita ini tahu harganya mereka kemuliaan mereka sehingga kalau kita ini melihat mereka itu penuh dengan kecintaan penuh dengan penghormatan kalaupun mereka ada salahnya siapa yang tidak salah bukankah kita ini juga banyak salahnya jangan kita melihat salahnya kita lihat baiknya saja kalau kita bisa melihat baiknya kita bisa mencintai akhirnya kita bisa kerjasama nah disitulah kebangkitan agama kalau kita lihat buruknya oh orang itu banyak sekali buruknya kita juga banyak buruknya semulaikan Allah s.w.t usaha agama ini semulaikan tidak bisa dipisahkan dengan para ulama tidak bisa memang usaha agama ini harus punya hubungan dengan seluruh umat orang umum juga penting karena kebanyakan umat islam orang umum pelajar juga penting mas turut juga penting pejabat juga penting polisi juga penting tapi jangan terus dimanfaatkan untuk dunia gara-gara polisi sudah kenal dakwah kita agaknya tidak mau memperbarui sim alah itu kan sudah kargon Assalamualaikum sudah jalan itu namanya agama digunakan untuk dunia itu gak boleh begitu itu ini kan kargon tiga hari kemarin terus kita gak mau pakai helm apa helm-helm itu tidak sunnah helm tidak sunnah tapi walaupun tidak sunnah juga tidak dilarang oleh sunnah bahkan bisa juga dikatakan sunnah karena ketika nabi masuk ke Mekah itu pakai helm besi untuk perang jadi jangan gara-gara ini polisi sudah gak pakai helm jangan pakai tertib semua aturan pemerintah asalkan tidak haram kamu ikuti aja kalau haram gak usah asalkan tidak haram kamu ikuti aja Rasulullah itu di Hotebiah mengajakan perjanjian dengan orang kafir oleh Rasulullah dipegang perjanjinya itu asalkan perjanjian itu tidak menyalahi agama jadi kita punya perjanjian punya dengan orang kafir pun kita jaga asalkan perjanjian itu tidak merusak agama apalagi dengan orang islam lebih kita jaga lagi insyaallah mulai kan nah mulai kan Allah SWT karena agama dengan para ulama itu tidak bisa dipisahkan gak bisa kalau kita ingin usaha agama kita harus dekat dengan para ulama tidak bisa tidak kalau kita usaha agama tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama satu saat nanti akan jadi fitnah besar kepada umat karena yang garap umat itu dua golongan memulai kan yang pertama para ulama yang kedua orang tablik yang garap umat itu itu ini kalau orang tablik tidak menyatu dengan para ulama nanti lama-lama ada ulama ada umat klub tablik ada umat klub ulama akhirnya berbenturan kamu yang dapat dosanya maka sudah memulihkan saya sudah menanamkan dalam 6 sifat ikram muslimin rinjahnya memulihkan ulama menghormati orang tua menyayangi anak muda ini penting ulama ini apalagi di Jawa Timur di Jawa Timur itu tempatnya ulama tempatnya pesantren paling banyak di Indonesia Jawa Timur ini kalau kita tidak betul-betul menyatu dengan para ulama dekat dengan para ulama mengkondisikan itu nanti dakwah itu tidak akan bisa jalan dengan baik dulu di India itu ada seorang ulama besar namanya Mufti Kifayatullah penulis kitab juga begitu tingginya martabatnya derajatnya beliau ini sampai Syekh Ilyas saja ini mau khususi kepada Kifayatullah itu tidak berani saya tidak pangkat saya kok soan sama Mufti Kifayatullah itu tidak berani saya tapi anehnya satu hari Mufti Kifayatullah tahu-tahu datang ke Nizamuddin saya lihat itu jadi terkejut semua orang itu mudin geger semua Mufti datang ternyata yang membawa itu pembantunya pembantunya sudah keluar tiga hari cerita sama Mufti ini Syekh Ilyas sekarang punya kerja bagus ini banyak orang yang maksiat jadi tobat banyak orang tidak sholat jadi sholat akhirnya Mufti Kifayatullah datang ke Nizamuddin begitu datang ke Nizamuddin melihat kerja-kerja di situ Syekh Ilyas itu datang Syekh lihatlah kerja-kerja saya di sini ini Syekh mana yang bertentangan dengan agama yang tidak sesuai dengan syariat kamu luruskan Syekh maka Mufti Kifayatullah itu lihat orang taklim orang dikir orang sholat semua sesuai dengan syariat langsung beliau menulis sotwa dan fatwanya itu zaman dulu waktu tahun 80-an saya datang ke Nizamuddin itu ditempelkan di mesjid-mesjid di India di Pakistan fatwa Mufti Kifayatullah bahwa tablet itu benar dan waktu Mufti Kifayatullah itu menulis fatwanya itu Syekh Ilyas itu bergembiranya luar biasa sekarang tablet baru jalan katanya baru mulai jalan sekarang kalau Mufti sudah mengizinkan kalau ada orang umum jabat katanya kalau ada pejabat ada orang umum tidak setuju dengan tablet saya tenang-tenang saja tidur tapi kalau ada ulama tidak setuju langsung tidak bisa tidur ini salah apa saya ini katanya mesti ada salahnya ini kerja saya ini kalau sampai ada ulama tidak setuju ini ini mulai jam set lo ngajari begitu bukan ini mesti ulama ini tidak benar bukan begitu ini ulama gak setuju mesti kerja saya ini ada salahnya ini apa ini salahnya jadi kalau ada ulama marah kita ini perbaiki kerja kita ini itulah jalan keluarnya insyaallah mulai 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 kita tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasulullah Menyuti Rasul taat kepada Rasul beritaat kepada Allah dan kita tidak bisa taat kepada Rasulullah kecuali melalui para sahabat maka Nabi mengatakan mafumnya kurang lebihnya sahabatnya kayak bintang-bintang kalau kamu ikuti mereka kamu dapat didaya dan kita mengikuti para sahabat tidak bisa kecuali kepada para ulama dengan lewat para ulama ulama menurut keahliannya masing-masing kalau kita mau mengikuti dakwahnya para sahabat ikutilah ulama-ulama ahli dakwah kalau kamu ingin mengikuti fikihnya para sahabat masalah hukum halal haram makro sunnah ikutilah para ulama-ulama ahli fikih kalau kamu ingin belajar mengenai bagaimana bacaan Qurannya para sahabat itulah para ulama-ulama kira'ah ada kira'ah sab'ah ada kira'ah syarah tanpa itu sudah bisa karena kita ini hidup itu diakhir kita harus melalui prosedur dengan mengikuti orang-orang ahlinya itu akhirnya kita memahami kehidupan sahabat akhirnya kita bisa ikut Nabi akhirnya tak ada sama Allah itu harus begitu itu yang tidak pakai prosedur begitu itu mesti nanti akhirnya salah yang penting saya ini Allah dan Rasulnya iya tapi bagaimana kamu bisa tahu perintah Allah dan Rasulnya itu harus melalui sahabat kamu pernah jumpa sahabat harus melalui para ulama-ulama yang ahlinya maka baginda Nabi mengatakan ulama itu warisnya para Nabi bahkan ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sekali muhadis hadis Nabi sudah bercerita mengalih akan lahirnya Al-Imam Shafi'i Nabi sudah bercerita itu akan lahirnya Al-Imam Malik sudah bercerita itu Nabi akan lahirnya ulama-ulama dari Persi Nabi sudah bercerita apa maksudnya cerita-cerita ini agar kita ini ada memuliakan pada para ulama orang yang mengatakan sudah tidak ulama-ulamaan pokoknya Nabi sahabat keleru itu itu keleru itu sama dengan orang yang penting musyawarah kita sendiri tidak usah ikut musyawarah Indonesia Jakarta Nidomutin tidak usah pokoknya kita jalan sendiri semua punya otak masing-masing orang Nidomutin punya otak saya juga punya otak ayo jalan masing-masing iya boleh tapi kalau kamu nanti nabrak kemana-mana insyaallah karena kamu bukan ahlinya orang Nidomutin itu sudah memikirkan umatnya 100 tahun dimulai dari nol mikir siang dan malam bagaimana mengembangkan usaha agama ini nah kamu itu berunjudul dari orang awam gak tahu lor kidul tahu-tahu gak mau ikut oh nanti insyaallah itu akan kesesat di jalan ini Magetan ke Jakarta sudah ada jalan tol oh sudah bagus tapi ini ada orang merasa dirinya kuat wah gak usah lewat jalan-jalan begini saya ini kan superman saya mau lewat hutan akhirnya tersesat di hutan ikut gendruwo dimakan sama gendruwo itu gak bisa pulang begitulah kalau orang tidak mau ikut ahlinya ini dakwah sudah dibikin mulus tinggal naik saja bukan hanya jalan yang mulus bisnya pun sudah disiapkan itu bis pertama jamaah setahun kedua empat bulan empat puluh hari tiga hari bis terakhir lima aman wakomi mas turot pelajar tinggal numpak sudah sampai ke Jakarta duduk tidur sudah sampai ke Jakarta tapi gak mau ini saya mau lewat bengawan solo saya akhirnya dimakan sama buayanya Joko Tinggir repot ini urusan dakwah urusan keilmuan juga bikin bahlehذا serni ad'au biya seary waasari ana abdu san faakhri di mn faqri wakirari Terima kasih telah menonton!